Tim Mitigasi Bencana Fakultas Teknik UGM Kamisi yang tinjau lokasi bencana longsor di Dusun Soropati Hargo Tirto Kokap Kulonprogo, Yogyakarta Pasca longsor selasa lalu, tim memperkirakan masih terdapat potensi longsor yang dapat menimpa rumah warga sewaktu-waktu Tim dari Jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM Yogyakarta mengamati tebing longsor di Soropati Dari hasil pemantauan, tim mendapati potensi ancaman longsor masih sangat besar Longsor selasa kemarin menyisakan tiga retakan dengan panjang yang bervariasi dari 20 meter hingga lebih dari 100 meter di bagian tebing Jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi disertai durasi yang lama sangat dimukinkan ada potensi longsor Kalau sementara ini, kalau dilihat dari itu, ancaman itu masih terus berlangsung Kalau dia ingin ditetapkan masih tetap di kondisi seperti itu maka harus ada penataan lereng terlebih dahulu Jadi kalau dia ingin kembali Di situ harus ada penataan lereng terlebih dahulu Tindakan apa, perkuatan lereng atau tadi bentegang membuat kolam-kolam itu untuk bentegang material itu Jadi memang harus ada saat dinyama kembali Tapi memang idealnya di evakuasi Evakuasi bisa bersifat nanti tetap Atau sementara setelah nanti ada penataan Dikasi perkuatan di kota lerengnya Baru mereka kembali Warga kini masih menempati posku pengungsian di desa lain Agar lebih terpantau kebutuhan mereka Mengingat masih besarnya potensi ancaman terhadap permukiman warga Beberapa langkah diberikan oleh tim mitigasi dari geologi teknik UGM Di antaranya pertama melakukan evakuasi warga Kedua pemasangan alat early warning system dan pemantauan rutin secara manual Serta menjaga kondisi air di atas lereng atau tebing Agar tidak mengalir ke dalam tanah di area tebing Retakan nantinya harus ditutup terpal Guna mengurangi air yang masuk ke tanah yang dapat mengakibatkan longsor susulan Sementara jika material di bagian bawah dibersihkan Juga dimungkinkan terjadi longsoran secara bertahap Prasadawati melaporkan Untuk NET Terima kasih telah menonton!